Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Aryani, tapi temen-temen bisa panggil aku aja Kali ini aku mau review palette terbarunya Madam G Yaitu The Natural Glam Eyeshadow Palette Sama Madam To Go Jadi yang Madam To Go itu adalah face palette Semuanya udah lengkap ada dalam satu palette kecil ini Dan yang satunya lagi tuh eyeshadow palette Dua palette ini tuh murah banget harganya Tapi bagus gak ya? Jadi kalo kamu penasaran, keep on watching Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu youtube channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya Pertama aku mau bahas eyeshadow-nya dulu Eyeshadow-nya datang dengan kopak kayak gini Di depannya ada tulisan Natural Glam Eyeshadow Palette Di bagian belakangnya itu ada ingredients Ada tanggal expired, nomor B Pomp-nya Dan ada foto Madam Gisela Plus ada tanda tangannya juga Jadi kalo misalnya kamu ngefans sangat sama Gisela Pasti seneng banget dapet ini Terus untuk packaging intinya sendiri Ini dia berupa packaging cardboard gitu Ada magnetnya tuh Terus juga ada kacanya Isinya ada 18 pen Terdiri dari 11 warna matte Sisanya, 7-nya lagi tuh warna shimmer Jadi warna shimmer-nya itu ada yang kayak Ada particle foil-nya gitu Cuma pas aku swatch dia hilang Jadi cuma kayak topper-nya aja Nah ini warna dari baris pertama Ini untuk warna baris yang kedua Dan ini warna-warna yang ada di baris ketiga Untuk yang matte itu teksturnya powdery Sedangkan kalo untuk yang shimmery itu Agak-agak creamy gitu Menurut aku warnanya Baik yang matte maupun yang shimmery itu Cukup pigmented Cuma emang lebih pigmented yang shimmery Dan kalo misalnya kita liat Warna-warna matte-nya itu Ada yang sedikit patchy Pada saat di swatch pake jari Cuma kalo aku pake di mata Dengan brush itu semua Baik-baik aja Gak ada yang patchy Gak ada yang susah di blend Semuanya gampang di blend Dan gak ada yang patchy Sekarang aku mau lanjut Ke pemakaian eyeshadow-nya aja Hiii Udah di subscribe belum? Udah? Makasih Ini aku udah pake foundation Udah pake alis Udah pake bedak Aku tinggal nerusin Bagian mata Sama blush on Dan lain-lain Karena aku mau pake Madame G Natural Glam Eyeshadow Palette Itu ada fallout-nya Tapi menurut aku Masih wajar banget Masih bisa diterima banget Warnanya langsung keliatan Padahal aku tadi Baru ngambil satu kali Dan gampang di blend-nya juga Gak patchy gitu Yang aku suka dari eyeshadow palette ini Dia warna matte-nya banyak Terus aku mau pake warna ribbon Yang ini Aku taro di outer corner-nya Ini juga sama Si ribbon ini Gampang banget di blend-nya Terus aku mau kasih Warna glitz ini Aku ambil pake brush pun Juga keluar warnanya gitu loh Ada eyeshadow palette Yang warna shimmer-nya itu Cuma bisa diangkat pake jari Atau pake aplikator Yang bentuknya sponge gitu Nah tapi kalo ini enggak Yang shimmer-nya juga ada fallout-nya Tapi menurut aku Fallout-nya tuh Masih dalam kategori Yang wajar Gak yang sampe bikin Stress gitu Aku mau ambil yang blend ini Aku pake jari aja Karena emang cuma pengen aku Tap-tap Halus gitu Bagian bawah mata Aku mau kasih reborn ini lagi Dia langsung keluar gitu loh Warnanya tuh Untuk inner corner Aku mau kasih yang blend ini lagi Nah sapu-sapu dulu Yang rontok-rontoknya Untuk nge-blend semuanya Jadi lebih halus Aku pake si scent ini Di bagian atas-atasnya aja Sekarang aku udah Selesai bagian matanya Terus aku mau move on Ke bagian wajahnya Aku mau pake madam to go Madam to go-nya adalah face palette Jadi dia tuh udah ada Highlighter Udah ada blush on Sama udah ada konturnya Eyeshadownya ada 4 2 warna matte Dan 2 warna shimmer Aku mau kasih swatches Dari masing-masing warnanya dulu Ini yang highlighternya Ini warna matte Yang kiri Terus matte yang satu lagi nih Terus ini warna eyeshadownya Yang shimmer Warna blush Sama warna konturnya Dari semua warna yang ada Menurut aku Warna-warnanya cukup pigmented Kecuali yang warna matte Yang ini Warna matte yang muda ini Yang ini dia kurang pigmented Menurut aku Tapi mungkin itu bisa kita pake Buat nge-set Atau buat nge-blend-nge-blend Eyeshadow aja Kayak yang tadi aku lakuin Untuk di ujung-ujungnya itu Warna kuning ini Untuk nambahin inner corner-nya Untuk warna shimmer-nya Itu menurut aku cukup pigmented Dan warna blush on Dan warna konturnya itu cukup Kalo warna blush on Dan warna konturnya itu Juga aku gak terlalu suka Yang terlalu pigmented Tapi gak terlalu suka juga Yang gak keluar sama sekali warnanya Dan menurut aku Warna kontur dan blush on Yang ada di Madame Tugo ini Pas Konturnya itu teksturnya powdery Tapi gak yang brudo Ada fallout jatuh-jatuh gitu Enggak Aku sayangkan adalah Kenapa si Madame Tugo ini Gak pake kaca Karena ini sebenernya Udah lengkap banget Satu palette All in one Bisa aku bilang Udah ada eyeshadow Blush on Highlighter Dan kemasannya pun Compact kayak gini Gampang dibawa traveling Kemana-mana Cuma sayang banget Gak ada kacanya Jadi kayak nanggung gitu loh Jadi aku harus cari kaca tambahan Ini dia konturnya Pigmentasinya cukup Dan gampang di blend Gak patchy gitu Sekarang aku mau ke blush on Pigmentasinya Kayak yang aku bilang tadi cukup Gak yang langsung jeder Menoran gitu Jadi bisa di build Pelan-pelan warnanya Terus aku mau pake highlighter Highlighternya itu Partikelnya halus Jadi aku gak takut Untuk tambah keliatan gitu Tekstur-tekstur wajahku Dan ini aku udah pake lipstick Dan aku perlu bilang ke temen-temen Kalo Madame Tugo ini wangi Dia ada wanginya Jadi selama Madame Tugo ini Kita pegang begini Dan kita lagi pake Ini menurut aku kecium Cuma kalo aku perhatiin Pas hari pertama aku buka Terus sampe hari ini Ini berarti udah sekitar Sekitar 4 atau 5 hari gitu Aku pake ini Wanginya berkurang Mungkin karena udah keseringan dibuka Jadi wanginya berkurang Apa aku yang jadi mulai terbiasa Sama wanginya Aku juga gak paham Cuma pertama kali aku buka Wanginya tuh menurut aku Agak terlalu kenceng Aku kurang suka aromanya Tapi sampe hari ini Aku pake ini Lama-lama menurut aku Aromanya berkurang Cuma emang masih kecium gitu loh Jadi kesimpulannya Aku suka banget Sama Madame Tugo Sama Natural Glam Eyeshadow Palette-nya Karena yang pertama Harganya murah banget Tapi kualitasnya bagus banget Dan aku ngerekomendasiin Dua produk ini Buat temen-temen yang baru belajar-belajar makeup Ataupun yang udah jago makeup Dan nyari produk Yang harganya murah Tapi bagus Eyeshadow Natural Glam Sama Madame Tugonya itu Aku beli di Shopee Harganya itu Kalo yang Madame Tugo Sekitar Rp35.000 Sedangkan yang Eyeshadow Palette-nya Yang Natural Glam itu Harganya Rp75.000 Sangat affordable banget Alhamdulillah Berarti aku sekarang udah punya jawaban Kalo temen-temen nanyain Kak Palette apa yang bagus Tapi harganya di bawah Rp100.000 Jawaban aku ini sekarang Jadi segitu dulu Yang bisa aku share hari ini Tentang dua palet Madame G yang baru Yaitu Madame G Natural Glam Eyeshadow Palette Sama Madame Tugo Mudah-mudahan bermanfaat Buat temen-temen Thank you so much for watching Jangan lupa di like Dan di subscribe Youtube channel aku Dan juga di follow Instagram aku Karena di Instagram juga Banyak banget yang aku share disana Ada tips makeup Ada tutorial makeup Dan juga giveaway See you on my next video Bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax